Intro Hai Fabric Lovers, ketemu lagi dengan Nadia di Kasi Daper Cerdas Dan gak kerasa ya kita sudah mau menyambut Idul Fitri ini Gimana persiapannya Fabric Lovers? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Dan hari ini Nadia akan membagikan resep satu adonan bisa jadi 3 jenis kue kering Penasaran kan? Tapi jangan lupa like, komen, dan berikut resep ini Oke langsung aja kita ke resepnya Oke untuk resep satu adonan bisa jadi 3 kue kering Itu kalian pertama-tama harus menyiapkan basic adonannya dulu Disini Nadia menggunakan campuran antara mentega dan juga margarin Yang nanti kita akan mixer bersama dengan gula halus Dan ini kita akan mixer dengan speed terendah terlebih dahulu Setelah lembut seperti ini kita akan masukkan kuning telurnya Dan setelah itu kita akan campur sampai telurnya rata ya Setelah lembut seperti ini kita akan masukkan bahan keringnya Dan untuk bahan keringnya disini Nadia akan menggunakan campuran antara tepung protein sedang dan juga tepung maizena Sebelum kita masukkan bahan keringnya jangan lupa untuk mengayak tepung-tepungnya Dan yang spesial dari basic adonan kita kali ini adalah kita akan mengganti susu bubuknya Menggunakan fiber cream Cream berserba guna yang tinggi serat, rendah gula, bebas lakosa, bebas gluten, dan yang pastinya nol kolesterol Dan fiber cream ini bisa digunakan juga sebagai pengganti susu maupun pengganti sarapan Oke setelah ini kita akan campur semuanya sampai dia bisa dibentuk ya adonannya Setelah seperti ini dan dia adonannya bisa kita bentuk Kita akan bentuk bulat-bulat karena kita akan bikin putri salju Jadi pertama kita akan timbang dulu supaya bulatan yang kita bentuk nanti ukurannya sama Nah ini kita akan timbang kurang lebih 8 gram seperti ini Kemudian kita bentuk bulat Nah disini dia akan bikin putri salju Bentuknya bulat tapi kalau ini makan fiber cream berserba di rumah mau cetak juga boleh Seperti ini Dan jangan lupa satu adonan ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian untuk 3 cookies yang berbeda Setelah seperti ini kita akan oven di suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 30 menit menggunakan api atas bawah Dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk cookies berikutnya Mau sahur dan buka puasa tanpa ribet fiber cream solusinya Creamer serba guna tinggi serat yang cocok untuk semua hidangan Bikin kamu kenyang lebih lama Fiber cream creamer serba guna tinggi serat Selanjutnya kita akan bikin jenis cookies yang kedua yaitu wafer cookies Jadi kita membutuhkan wafer disini dia pakai wafer coklat Tapi kalau misalkan fiber cream wafer pengen ganti dengan wafer keju atau vanilla itu juga boleh Dan disini yang harus kita lakukan adalah Pertama kita akan pipihkan adonannya Kita ambil sebagian seperti ini Kemudian kita akan pipihkan Kita akan pipihkan seperti ini Kita akan buat dia selebar atau sepanjang wafer yang kita buat Setelah seperti ini Kita akan letakkan wafernya di tengah Seperti ini Setelah seperti ini Kita akan tutup wafernya dengan adonan seperti ini Kalau ada sisa adonannya seperti ini Kita akan potong Supaya bentuknya lebih rapi ya Setelah tertutup semua seperti ini Kita akan potong menjadi bagian yang lebih kecil Setelah kita bentuk seperti ini Nah kita akan oles menggunakan kuning telur yang sudah Nadia tambahkan sedikit madu Supaya nanti waktu kita oven itu permukaannya shiny gitu ya Oke sekarang langsung aja kita oles Setelah kita olesi seperti ini Sekarang kita akan tambahkan parutan keju di atasnya ya Setelah kita tambahkan keju di atasnya seperti ini Sekarang saat kita oven kurang lebih di suhu 150 dajat celcius Dengan arti atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sampai warnanya can Oke langsung kita oven dulu ya Sekarang kita akan membuat jelis kukis yang terakhir atau yang ketiga Nah dengan sisa adonan ini kita akan bikin sultana kukis Jadi basic adonan ini nanti tengahnya akan kita tambahkan Di sini Nadia pakai kismis Tapi untuk fabrik long versi rumah Kalian bisa ganti pakai kurma Yang bijinya sudah dibuang Kemudian nanti kita akan giles gitu ya Untuk mengganti kismis di bagian tengahnya Oke langsung aja kita pipihkan adonannya Setelah kita pipihkan seperti ini Sekarang kita akan taburkan kismis di atas adonannya Nah di sini Nadia menggunakan loyang dengan ukuran 22 x 22 Tapi kalau misalkan fiber cream lovers punya loyang ukuran lain Boleh juga digunakan Jadi bentuknya ini mengikuti loyang yang fiber cream lovers punya di rumah Oke setelah kita tata kismisnya Nah di sini Nadia sudah bikin untuk bagian penutupnya Atau bagian atasnya dengan ukuran yang sama Oke setelah kita satukan seperti ini Sekarang kita akan ratakan juga Dan selain itu juga supaya kismisnya tadi nempel di bagian adonan yang atas ya Dan setelah semuanya rata seperti ini Kita akan pindahkan adonannya ke dalam loyang Pindahkan pelan-pelan Oke setelah masuk ke dalam loyang seperti ini Kita buka dulu Setelah seperti ini Nadia akan beri motif di atasnya Sebenarnya ini optional aja Kita bisa buat motif menggunakan garpu seperti ini Setelah kita bentuk motif seperti ini Sekarang akan kita oles menggunakan bahan olesan yang tadi sudah kita gunakan di cookie sebelumnya Oh iya Nadia mau kasih info nih Buat teman-teman yang bingung mau cari inspirasi resep di mana Atau mau share resep-resep yang sudah teman-teman rekuk Jangan lupa download aplikasi Enak Media Untuk info selengkapnya Cek info berikut ini ya Saatnya kita oven di suhu 150 derajat celcius Selama kurang lebih 25-30 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Yang jelas sampai dia matang dan warnanya cantik Oke kita oven dulu ya Oke 3 jenis kue kering kita sudah selesai Di sini ada Sultana Cookies Kemudian di sini ada Woffer Cookies Dan yang terakhir ini Putri Salju Tapi ini Nadia belum kasih gula halus Jadi kita langsung aja masukkan ke dalam gula halus yang sudah diayak ya Karena biar dia teksturnya itu lembut seperti ini Dan buat salving lovers yang penasaran detail resepnya di mana Kalian bisa cek di caption atau description box di bawah ini Untuk HPBnya kalian bisa cek di link di bawah ini Oke karena 3 kue kering kita sudah selesai Nadia mau pamit tapi sebelumnya Nadia mau ingetin Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe Youtube channel Fibergrip Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasi Untuk tahu info dan update dari Youtube channel Fibergrip Sampai jumpa di kreasi video percedera selanjutnya Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!